Halo semuanya kembali lagi sama gua ckr Oke kita main game Blast Eternal soal lagi ya kali ini gua pengen memberikan formasi terbaru ya di arena ada formasi terbaru nih yang lagi booming dan bakal coba informasi ini untuk kalian juga yang mau coba juga boleh formasi ini tapi sebelum gua masuk ke pembahasan arenanya disini gua ingin merayakan kemenangan gua dulu di kejuaraan dunia karena ini gua menang sampai ke berlian 4 aturannya ya tapi gua turun lagi sampai berlian 5 dan nanti kosa nih kalian di berlian 4 itu kalian bakal mendapatkan hadiah ya hadiahnya itu cukup-cukup memuaskan buat gua ya ya ini dia hadiahnya yang kata gua cukup memuaskan itu kita mendapatkan hadiah fragment senjata eksklusif ya Wah itu gila pake banget dan disini kita langsung tinggal pilih cuy tinggal pilih tinggal pilih tinggal pilih yang mana yang mau kalian ambil buh ini tebes pake banget pokoknya hadiahnya dan disini gua masih galau ya mau ambil yang Unohana atau Mayuri atau Matsumoto gua bingung pake banget sebenarnya ngambil yang mana tapi setelah gua pikir-pikir ini gua fix gua ambil Mayuri ya untuk nanti di wetishigo karena Mayuri ini bagus banget kalau sandarin senjata eksklusif yang nanti bangkit itu secara otomatis waktu The Ultimate itu secara otomatis bakal membuat musuh itu lumpuh jadi makanya gua ambil aja senjata eksklusifnya Mayuri ya Oke langsung kita ambil aja senjata eksklusifnya Mayuri di sini cuy Oke kita ambil langsung oprimasi ya 123 Oke gua dapet juga hahaha oke oke kadang bakal gua coba ada ini gimana sih perbedaannya antara memakai senjata eksklusif dan juga tidak apa bedanya gua pengen coba dulu tanpa senjata eksklusifnya ya di sini gua pengen lihat perbandingannya aja kita ke tantangan kita mencari musuh yang di atas kita lah nggak apa-apa Oh tapi jangan dong jauh banget hehehe wuh limbar ibu inciatipin Gilbert Oke ini dibawah kita dan formasi yang kata gue lagi booming itu ya formasi seperti ini bakal gue ganti dulu cuy ya ini deh formasi gua bisa kalian lihat ini formasi lagi booming maksud gue formasi untuk di devnya bukan di atk kalau di atk itu tergantung suasana kalian itu di formasi devnya ini dia formasi dev yang lagi booming di arena ya Jadi kalau sandai kalian kalah inisiatif bisa ada peluang bisa menang dibantu oleh Unohana ya kalau kemarin kan yang lagi booming itu menggunakan hero SR Rukiya yang bisa menaikkan critical change dan juga critical attack tapi sekarang sudah menggunakan Unohana yang enggak zaman lagi makai Rukiya SR karena kebanyakan dari play player itu itu Apek pastinya yang inciatifnya dibawah mereka ya jadi kita emang mengandalkan di ronde keduanya enggak mengandalkan di ronde pertama pasti itu di arena enggak mungkin yang mencari inisiatifnya di atas mereka pasti rata-rata mencari yang dibawah mereka kalau bisa ya jadi gua saranin kalian pakai aja formasi lagi booming ini seperti ini ini formasi bagus banget dan waris banget dan untuk setelah asis yang keduanya bebas kalian mau makai Rukiya bisa pakai soipon bisa makai tosen bisa itu bebas itu kalian sesuai selera kalian tapi kalau untuk asis yang pertama gua rekomendasikan pakai Unohana ya oke gua bakal coba sekali tantangan disini yang tadi kata gua ya formasi gua tadi itu tapi disini gua beda ya Mayuri sebagai tim asisnya karena disini kita cuma mengandalkan Ultimate dari Mayuri nya aja agar dia bisa melumpuhkan musuh gitu ya tapi karena dia belum ada senjata eksklusifnya dan dia enggak mungkin dong bisa melumpuhkan musuh jadi nggak apa gua bakal coba dulu ada perbandingannya atau tidak ya dari atk lebih sakit enggaknya atau pateknya sama aja ya oke gua bakal cobalah pokoknya seperti ini nanti kosannya besok WT sigol rilis ini bakal gua ganti toshiro nya tau enggak WT sigonya bakal gua ganti di isi gua bangkai gua masih galau sih untuk kalian yang ada rekomendasi untuk gua ganti siapa di formasi ini langsung aja komen di kolom komentar ya ini gua lagi galau yang mana pengen gua ambil eh mana pengen gua ambil yang pengen-pengen gua tuker disini langsung aja kita mulai India WT sigo Hai kita bakal lihat bangkai kita lihat ya dan total atk-nya 136 ya kalau seandainya tanpa senjata eksklusif tuh gila ya lumayan Biam beku kagak ada yang kena beku cuy ada yang kena pusing kagak ada yang kena pusing oke pinter dia ke tengah mantap kok tapi kempas itu bisa ultimate sih nanti bahaya itu oke diam lagi seger 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 uh ini musuh salah ya Uno Hananya ditaruh di ketiga nih salah sebenernya jangan kalian tiru ya aturannya Uno Hananya ditaruh di kedua baru ya bener aku juga salah dan Uno Hananya juga di ke ketiga ya juga Aduh salah atau Uno Hananya kedua walau ini gue salah juga sih kambing tadi udah gue tuker tau gua wow ini kesalahan teknis ya kesalahan teknis sorry 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 my friend atau Uno Hananya dulu itu Aduh malau rukianya kan kagak apa-apa dah jadilah daripada kagak belah dium langsung dua sekali mati sama kem paci gua mantap diam ini menang sih menang buh sakit banget dia kuilnya kambing ya gua menang ya dan gua bakal coba menggunakan senjata eksklusifnya dari Mayuri sekarang cuy ini dia Mayuri gua bangkai eh salah 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 bangkit kita sejadah eksklusifnya lah lelah Oh dipromosikan dulu astagfirullahaladzim gua kaget cuy kambing wah gua sok dong gua sok lelah kok bisa white itu gue salah ngambil senjatanya cuy Ya Allah ya rohmanirrohim ntar dulu iya ampun gua baru ambil satu dong astagfirullahaladzim gua udah sok aja ya kambing wah ini kenapa servernya menten kah oh my god servernya main ten dong bro Oke dan tadi ternyata main ten segok agak tahu kagak net info infonya main ten tadi sampai jam 1130 dari jam 930 dan gua kagak lihat ada infonya ya Waduh untung aja ya dan disini senjatanya sudah ada ya senjata untuk Mayuri nya senjata eksklusifnya dan langsung aja gua pakai langsunglah dan kita bakal lihat nanti perbandingannya disini Wah kacau banget sih seriusan gua sempet sok banget tadi ya gua sok banget seriusan dah gue pikir tadi gua itu salah tuker gitu loh senjatanya ternyata enggak Wah aman banget dah untung-untung selesan udah deg-deg besar gua seriusan dah oke nih senjatanya langsung aja kita bangkitkan yuhu langsung bangkit dia dan aktif ya Oh dan juga masih bisa dibangkitkan ternyata ya Oh baru tahu gua cuy seriusan dah dua senjata eksklusifnya harus ada ya Wah udah nggak perlu udah satunya udah cukup dan mungkin para Sultan mungkin bisa ya kalau gua nggak mau gua segini udah cukup udah udah cukup Oke kita bakal lihatlah perbandingannya langsung aja kita ke pertarungan arena lagi kita cari musuhnya kita bantai-bantai lagi musuhnya Oke ini dia kita cari lagi yang poinnya ya ini dia 255 ya ini di bawah gua tapi jauh banget sih nggak apa-apa dah langsung aja kita hajar yuk kita hajar kita hajar Oh iya Unohananya lupa gua ganti Unohana aturan di nomor dua ya Oke nggak apa-apa ini nanti gua ganti nanti abis itu entah habis ini kita lihat berapa lebih kecil Oh mungkin tadi kenal banyak kena blog tadi dan ada kena lumpuh tapi ya tuh zangetunya kena lumpuh nih zangetuk kena lumpuh wah ini kalau sande ada watih sigo udah aktif sih skillnya gue yakin dah ini kalau ada watih sigo udah aktif tapi ultimate berkali-kalinya Wah kena pusing juga tuh banyak banget ini aktif ya watih sigonya ya uh seperti ini udah emang ada komplek banget sih tinggal watih sigo yang eh tinggal watih sigo tinggal isi gue bangkai kita ganti aja jadi watih sigo ya nanti dah kayak gitu aja dah gua kayak gini udah GG sih ini the best sih wow 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 Mama kagak ada rasa bangkai ada rasa ya kan kaga ada rasa iya 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 kaya kakir aku disease bintang 4 sih kayaknya kaya rakunya kayaknya ya kaya rakunya kita lihat di waktu di atek nambah hilang nggak iya nambah here kita musuh bintang 4 ya Wow berarti dia ini sistem tengk tengk-teng hehehe peng-peng 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 umu beku kagak deh beku asam mampam bam we menghtengili peteng ini teng semua rata-rata malah Hai agak mati ngapain mati Mayuri nya bukir akunya keras banget kambing kira kue keras banget kira kue keras banget tapi ya sama Ken paci lembek sih yakin aja sama Ken paci gue enggak hahaha Oke kita lihat lagi kita lihat lagi sampai akhir jangan bilang ada epic comeback ya sering banget sih ada namanya epic comeback ini bikin gua sedih ya epic comeback itu tapi kayaknya enggak ini ya pam usah sakit banget Heal ini dia aturan hir kita pakai nanti di ronde kedua atau mau di ronde ketiga salah sih ya seperti itulah soalnya hil itu juga bisa nambah amarah ya makanya kata gue berguna banget heal dia ya dan ini gua menang sih ayo ayo Oh silent pusing kau mampus kau Oke sekali lagi sekali lagi kita ganti formasinya formasi banget formasi-formasi yang terdebesse banget ya ini unohanai salah sih terganti kita ganti kita ganti Wow ini susah sih coba Iya kita tes ya kita ngetes kita coba ya kita coba disini kita coba seperti ini kita coba sini coba cuy coba cuy untuk kalian jangan coba-coba sih kalau untuk kalian ini khusus buat para-para orang goblek aja ya hahaha gua bakal coba ada gua bakal coba seperti ini Oke Mayuri disini cuy Mayuri ya Mayuri disitu setelah itu zangetsu eh zangetsu lagi Toshiro disini ini seperti ini enggak ya seperti ini seperti ini seperti ini Oke seperti ini aja coba ya kita coba ya formasi ini kita kalah inisiatif sih sebenarnya tapi gak papa kita lawannya coba ya coba kita coba 123 kita hajar bro Ayo kita hajar kita hajar kita coba kita lihat bisa nggak deh malah mengalahkan kita disini kita lihat ya jangan ada aktif Yes kug kagak ada yang aktif Hai BAM kena pusing astagan aja soiponnya sakit banget soiponnya kurang asem nah itu kata gue kemarin ya Tosen digabungin dengan soipon cocok banget sih karena mereka itu ngincir belakangnya itu ya makanya gua bilang cocok banget ya karena itu ya kena diam juga astagan aja gua nggak beres ini musuhnya kagak enggak beres Yes ngak ada yang mati tapi gak ada yang mati yes 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 iya huu terlihat tapi nggak bisa ultimate ini gua ya Mayuri gua ya dia Mayuri gua kurang ajar banget musuhnya kurang ajar uh kau eh salah sih aturannya turun di ujung kiri di aturannya nah kan malah ultimate biar kuya dibuatnya waduh salah sini ini gua kalah sih gua kalah-kalah cuy kalah cuy tim gua kalah sih di sini kalah kalah ya kalah gua jamin sih kalah ini gila sakit banget kalah-kalah oke 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 kita lewati kalah-kalah Oke seperti itulah ya gameplay untuk formasi arena terbaru ini yang yang kata-katanya sih lagi OP ya jadi formasinya Unohana ini dijadikan asis di awal ya seperti itu aja dan lainnya bebas sekalian muracik seperti apa sesuai selera kalian aja ya oke mungkin cukup cuman aja videonya kalau anda kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe dan kalau anda kalian ada kritik dan saran untuk gua langsung aja komen di kolom komentar see you thank you salam hangat checker haiyo selamat menikmati